Tatmo Chow Su Jilid 8. Namun Chin An Chin Jin juga memiliki kepandayan yang tinggi, dia memang telah menduga sebelumnya bahwa serangan pedangnya itu akan dipunahkan, maka begitu pedangnya dibentur oleh golok emas lawannya, dia telah mengeluarkan seruan sambil menurunkan pedangnya ke bawah, kemudian menyontek ke atas, menghentakannya untuk menabas dada lawannya. Gerakan seperti itu tentu saja merupakan gerakan yang sangat berbahaya, jika sampai mengenai sasaran yang tepat, niscaya akan menyebabkan dada lawannya itu terobek oleh kibasan mata pedang. Tetapi Kim Tu Ong San benar memiliki kegesitan yang luar biasa, walaupun mata pedang lawannya menyambar dengan cepat sekali, tetapi dia bisa mengelakkan serangan itu dengan mudah, dia memiringkan tubuhnya ke kanan, kemudian golok mustikanya yang terbuat dari emas itu telah menabas ke arah pinggang Chin An Chin Jin. Chin An Chin Jin menjadi terkejut, dia menjejakan tubuhnya berjumpalitan dua kali di tengah udara, tetapi waktu tubuhnya meluncur turun, dia telah merasakan sambaran golok lagi. Hal itu disebabkan Kim Tu Ong San telah melancarkan serangan sekaligus tiga serangan yang beruntun, sehingga berturut pula Chin An Chin Jin harus mengelakkan diri dengan berlompatan menjauhi diri dari serangan golok mustika tersebut. Sinar kuning dari golok emas Kim Tu Ong San terus berkelebat mengincar bagian tubuh Chin An Chin Jin yang mematikan. Namun Chin An Chin Jin telah berhasil berkelit terus dan kemudian dalam suatu kesempatan, waktu Kim Tu Ong San menarik pulang senjatanya untuk dipergunakan menyerang pula, di saat itulah Chin An Chin Jin membarengi dengan serangannya yang telah disaluri tenaga lekangnya, karena dia menginginkan lawannya ini mundur untuk memberikan kesempatan padanya memperbaiki posisi dirinya. Kim Tu Ong San juga tidak mau terlalu mendesak lawannya yang memperlihatkan kenekan dan seperti itu, sambil mengeluarkan suara hem dia melompat ke belakang, untuk bersiap menantikan serangan berikut lawannya, mulutnya juga telah bertanya sambil diiringi tertawa, bagaimana kepandaianku? Apakah cukup untuk menindih kepandaianku? Ditegur begitu, bukan main gusarnya Chin An Chin Jin, dia telah membentak, hem, coba engkau rasakan pedang ini. Tanda seru dan si imam telah memutar pedangnya itu dengan gerakan yang sangat cepat sekali seperti titiran, lalu dengan mengeluarkan nerangan pedangnya telah melakukan tusukan yang beruntun beberapa kali. Kim Tu Ong San juga telah melihat bahaya yang mengancam dirinya, karena dalam beberapa jurus ini dia mengetahui bahwa kepandaianku Chin An Chin Jin memang cukup tinggi, hanya berbeda satu tingkat di bawah kepandaianku. Cuma saja karena Chin An Chin Jin menyerang dirinya dengan kalap dan dekat, sehingga untuk sementara waktu Kim Tu Ong San tidak bisa menundukkan lawannya dengan kekerasan, karena jika dipaksakan dia terlalu mendesak Chin An Chin Jin ada kemungkinan mereka bisa celaka bersama. Hal itulah yang menyebabkan Kim Tu Ong San tidak mau berlaku nekat seperti lawannya, untuk mengelahkan serangan lawannya yang datang beruntun, tampak Kim Tu Ong San hanya main gelit saja, dan goloknya sekali dipergunakan untuk menangkis. Dalam sekejap mati saja Chin An Chin Jin telah melancarkan serangan sampai belasan jurus, tetapi disebabkan kepandaian lawannya masih berada satu tingkat di atas kepandaiannya sendiri, maka dia tidak berhasil mendesak lawannya. Malah sedikit demi sedikit dirinya telah jatuh di bawah angin. Sin Kun Butek dan Sin Hon yang menyaksikan jalan pertempuran itu, telah melihat bahwa kedua orang itu memang memiliki kepandaian sangat hebat. Tetapi berbeda dengan Sin Hon, Sin Kun Butek telah bisa membedakan bahwa Chin An Chin Jin justru masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan lawannya dan serangan yang bernapse mendesak terus-menerus diri lawannya, bisa meruntuhkan Chin An Chin Jin sendiri, sebab Kim Tu Ong San menghadapinya dengan tenang dan tengah mencari bagian kelemahan dari lawan ini. Di antara berkesiuran angin serangan yang menyambar datang itu, tampak Kim Tu Ong San mulai berubah kera bertempurnya. Dia sudah tidak terlalu memperhatikan datangnya serangan pedang lawannya. Dia berdiri dengan sepasang kaki yang tegak mengerahkan golok ke kiri dan ke kanan untuk melindungi tubuhnya. Pada suatu kesempatan, tampak Kim Tu Ong San mengerahkan lengan kirinya sambil membentak, rubuh kau tanda seru gempuran itu membuat tubuh Chin An Chin Jin terhoyung keras, karena Kim Tu Ong San mengibas dengan memergunakan lewekang, tenaga dalam, yang dasyat sekali. Melihat keadaan Chin An Chin Jin, Sin Kun Butek menghela nafas. To Jin ini mengalami nasib seperti aku, dia bertempur dengan kalap, coba dia mau berlaku tenang sedikit. Tentu dia bisa menghadapi Kim Tu Ong San jauh lebih baik kata si pengemis dengan suara yang perlahan. Tetapi suhu, beberapa kali To Jin itu kena terserang dan terdesak oleh Kim Tu Ong San, tampaknya kepandaian si To Jin memang masih berada di bawah kepandaian lawannya. Memang benar apa yang kau katakan itu? Kata Sin Kun Butek. Tetapi jika saja To Jin itu mau berlaku tenang, belum tentu dia dapat dirubuhkan Kim Tu Ong San dalam waktu yang singkat, karena dia berlaku kalap dan melupakan ketenangan dirinya, dengan sendirinya dia jadi terserang begitu hebat. Melihat keadaan pertempuran seperti itu, ke-19 orang kawan dari Chin An Chin Jin memperlihatkan kekhawatiran dan gusar. Mereka khawatir kalau imam itu kena dicelakakan Kim Tu Ong San, karena mereka bertempur dengan memergunakan senjata tajam. Gusar karena mereka yakin, bahwa Kim Tu Ong San akan memperoleh kemenangan dan sebagai sahabat dari Chin An Chin Jin, mereka tentu saja marah melihat Seng Kawan terdesak begitu. Kalau mereka tidak teringat akan pesan Chin An Chin Jin agar mereka tidak membantu dirinya waktu dia bertempur dengan Kim Tu Ong San, tentu mereka sudah maju membantu. Kenyataan seperti ini telah membuat ke-19 orang sahabat dari To Jin itu mau atau tidak. Mereka harus mematuhi pesan tersebut, karena jika mereka itu menerjang maju untuk mengepung Kim Tu Ong San, tentu akan menyinggung perasaan kawannya itu. Chin An Chin Jin sendiri telah mengetahui, bahwa kepandaian lawannya memang berada di atas kepandaiannya, tetapi karena telah diliputi oleh hawa amarah, dia sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya, dia menyerang lawannya dengan dekat sekali, setiap kali pedangnya itu bergerak, maka dia melancarkan serangan yang mematikan. Kim Tu Ong San juga menyadari bahwa lawannya itu sangat penasaran, maka berulang kali dia tertawa dingin, hal itu untuk memancing kegusaran lawannya agar lawan itu bertambah kalap, sehingga nanti mudah dia merubuhkannya. Sin Han melihat betapa pedang dan golok telah berkelebat dengan cepat sekali memperlihatkan bahwa kepandaian kedua orang yang tengah bertempur itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Kim Tu Ong San saat itu telah berkata dengan suara yang nyaring, ku kira telah cukup kali ini kita main dan membarengi dengan perkataan itu, tampak golok emas yang telah menyambar datang dengan cepat sekali ke arah batang leher lawannya, Chin Han Chin Jin jadi mengeluarkan seruan tertahan, dia telah mengibaskan pedangnya untuk menangkis dan cepat mundur ke belakang beberapa tindak. Justru gerakan seperti itulah yang diharapkan oleh lawannya, Kim Tu Ong San telah menyalurkan tenaga lekangnya di kedua tangannya, kemudian dia mendorongnya sehingga tubuh Chin Han Chin Jin seperti tergempur oleh suatu kekuatan yang sangat dasyat, dengan mengeluarkan suara buk tubuh Chin Han Chin Jin telah terlempar sejauh beberapa tombak. Gerakan Kim Tu Ong San bukan hanya sampai di situ saja, karena tangan kanannya telah meluncur untuk merampas pedang si imam. Pergelangan tangan Chin Han Chin Jin telah kena ditotoknya, sehingga pedangnya terlepas dari cekalannya, dan waktu pedang itu meluncur turun akan jatuh, dengan cepat sekali Kim Tu Ong San mengulurkan tangannya meraih pedang itu. Dalam sekejap mata, pedang si imam telah pindah tangan. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwa kepandayan kita berimbang, apakah engkau ingin meneruskan pertandingan ini? Tanya Kim Tu Ong San sambil mengembalikan pedang lawannya. Ditanya begitu, tentu saja Chin Han Chin Jin menjadi semakin marah, setelah mengambil pedangnya dari tangan lawannya, dengan dekat dia kembali melancarkan tikaman ke tubuh Kim Tu Ong San, tanpa menghiraukan keselamatan dirinya lagi. Kim Tu Ong San tentu saja tidak mau mengadu jiwa untuk mati bersama dengan lawannya. Dia beberapa kali bertelit dan kembali ingin merampas pedang Chin Han Chin Jin. Pedang itu tadi dikembalikannya dengan maksud si imam menyudahi permusuhan mereka, tetapi siapa duga imam itu justru melancarkan serangannya lagi. Waktu pedang Chin Han Chin Jin menyambar cepat, maka Kim Tu Ong San telah berkelit, dan sambil berkelit dia lalu menotok iga lawannya dengan gerakan bangau keluar goa, maka seketika itu juga Chin Han Chin Jin telah terkulai rubuh di tanah. Dalam keadaan seperti ini, Chin Han Chin Jin telah beberapa kali berusaha untuk menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya guna membuka totokannya, tetapi tidak berhasil. Kim Tu Ong San mengambil pedang lawannya yang kemudian diserahkan kembali kepada To Jin itu. Ku harap engkau mau mengerti, bahwa permusuhan di antara kita tidak perlu dilanjutkan terus. Tetapi Chin Han Chin Jin mendelikan matanya lebar dengan sikap yang bermusuhan, dia telah berkata dengan dingin, Dan, walaupun harus binasa, aku tetap akan mengadu jiwa denganmu. Mengapa engkau berlaku licik dan hina seperti ini? Tanda tanya. Mengapa engkau menotok? Cepat buka totokanmu ini, mari kita bertempur lagi. Dan setelah berkata begitu, Tampak Chin Han Chin Jin meludah, dia begitu benci sekali kepada Kim Tu Ong San. Tetapi Kim Tu Ong San sabar bukan main, dia baru saja ingin berkata, atau dari rombongan kawan Chin Han Chin Jin telah melompat menghampiri seorang huwesio berusia di antara 40 tahun, mukanya lebar dan hidungnya besar, dia telah memperdengarkan suara bentakan yang nyaring, Kim Tu Ong San, engkau ternyata memang memiliki kepandayan yang tinggi, Chin Han Tosu ternyata telah berhasil kawurbuhkan. Biarlah kali ini aku bong siu siansu ingin coba untuk belajar denganmu. Dan setelah berkata begitu, tampak si huwesio telah bersiap untuk melancarkan serangan. Sikapnya itu memperlihatkan bahwa dia seorang ahli lewakang yaitu ahli tenaga dalam, karena dia berusaha untuk dapat menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya itu di kedua telapak tangannya, lalu kulit telapak tangannya telah berubah merah seperti darah. Dalam keadaan seperti ini, Kim Tu Ong San terpaksa menghadapi si huwesio yang tampaknya begitu garang. Dia telah berkata, Hmm, memang sudah kuduga bahwa kalian datang bersama Tojin itu karena ingin main keroyok tanda seru. Tampak Kim Tu Ong San telah melemparkan pedangnya si Tojin ke tanah, kemudian katanya dengan suara yang tawar, Nah, bersiap untuk kita coba mengukur kepandayan. Si huwesio tidak mempergunakan senjata tajam, dia telah menghadapi Kim Tu Ong San dengan mempergunakan tangan kosong saja. Waktu ditantang begitu oleh Kim Tu Ong San, justru si huwesio telah mengibaskan lengan jubahnya yang kanan sambil melompat maju, tahu tangan kirinya telah diulurkan untuk mencengkeram dengan keras sekali. Setiap gerakan yang dilakukan si huwesio, angin yang mendesir sangat kuat sekali, sehingga Kim Tu Ong San jadi terhuyung mundur beberapa langkah dan telah memusnahkan. Kekuatan lepekannya, karena dia bermaksud akan melawan keras dengan keras. Buk tanda seru terdengar suara benturan yang sangat kuat sekali, benturan itu telah menyebabkan tubuh mereka terhuyung mundur ke belakang. Tetapi si huwesio yang mengakui dirinya bergelar Bong Siu Sian Su, telah menerjang lagi sambil melancarkan serangan yang bertubi. Dalam beberapa saat saja, dia telah melancarkan serangan sampai belasan jurus. Nama Kim Tu Ong San benar gagah, lawannya dia diserang dengan serangannya yang begitu kuat, kenyataannya dia dapat menghadapinya dengan baik. Di antara berkesiuran angin serangan yang bertubi seperti itu, tampak golok emas dari Kim Tu Ong San telah berkelebat dengan gerakan yang dasyat sekali, menyambar bagian atas, tengah dan bawah tubuh dari lawannya. Dan atas hasil serangan tersebut, menyebabkan Bong Siu Sian Su harus mengurangi desakannya, dia harus mundur beberapa kali, karena serangan itu mengancam keselamatan jiwanya. Kim Tu Ong San sendiri saat itu telah terkejut bukan main sebab dia telah melihat bahwa kepandayan Bong Siu Sian Su justru hampir setingkat dengan kepandayan dirinya. Dengan sendirinya, hal itu telah membuat dia jadi berpikir keras untuk mencari kelemahan dari lawannya, dia bermaksud akan menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Dengan mempergunakan gerakan Kim Tu Siang Niawato sepasang burung bergolok emas, goloknya itu berkelebat di atas kepala lawannya yang gundul itu, karena seperti juga golok itu benar telah berubah menjadi seekor burung yang mengancam batok kepala lawannya. Angin dari serangan yang muncul dari golok Kim Tu Ong San memaksa Siu Sio sementara waktu harus mengundurkan diri dari jarak yang semula untuk mencari kesempatan membalas serangan lawannya. Tetapi Kim Tu Ong San sudah tidak mau membuang waktu lagi, goloknya berkelebat dengan hebat, dan juga tenaga serangan itu sekalian mengincer jalan darah Mi Hang Hiat dan Pan Chia Hiat dari lawannya, yang masing terletak di bahu dan di lengan Siu Sio. Bong Siu Sian Su jadi gusar bukan main, tahu kedua telapak tangannya itu dimajukan ke depan, dia berusaha menangkap golok lawannya dengan jepitan jari tangan kanan, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk menggempur dada lawannya. Dalam keadaan demikian, tentu saja Kim Tu Ong San tidak bisa main menghadapi serangan lawannya, berulang kali dia telah menarik goloknya agar keluar dari jepitan tangan lawannya, di samping itu, gempuran tangan kiri lawan di dadanya dihadapi dengan kekuatan lewekang yang telah disalurkan di dadanya itu, sehingga waktu tangan Bong Siu Sian Su mengenai dada lawannya, dia merasakan betapa tangannya seperti menghantam dada yang keras seperti baja. Keruan saja Bong Siu Sian Su jadi mengeluarkan suara seruan kaget dan cepat menarik kembali tangan kirinya. Tetapi waktu itu Kim Tu Ong San juga tidak berdiam saja, dia telah mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tangan kirinya membalas kepada Bong Siu Sian Su. Karena gerakan ini merupakan gerakan yang mengancam keselamatan si Huo Sio, maka Huo Sio itu harus melepaskan jari tangannya pada golok Kim Tu Ong San dan begitu goloknya terlepas dari jepitan tangan lawannya, dengan cepat sekali Kim Tu Ong San telah membalas menyerang dengan goloknya sampai menimbulkan cahaya emas yang berkilauan. Ih Bong Siu Sian Su berseru tertahan, dia telah bergerak cepat mengelakkan samberan golok itu, dan waktu dia terlolos dari bahaya itu, luar biasa Bong Siu Sian Su telah melancarkan pukulan dengan salah satu jurus Pek Klui Chiang atau pukulan tangan geledek. Pek Klui Chiang itu merupakan ilmu yang mirip dengan Pek Kong Chiang, tetapi bedanya jika pukulan geledek itu justru bisa menghancurkan besi dan batu, jadi jauh lebih kuat dan ampuh. Tetapi dalam keadaan demikian, Kim Tu Ong San berlaku sebat sekali, dia memutar golok emasnya yang telah berhasil mengangkat namanya menjulang ke atas dalam dunia Kang O. Kedelapan belas kawan Chin An Chin Jin yang lainnya rupanya jadi penasaran sekali melihat sebegitu jauh Bong Siu Sian Su masih belum juga bisa merobohkan lawannya. Maka sambil mengeluarkan suara bentakan keras, beberapa orang di antara mereka telah menerjang maju. Kepung saja teriak salah seorang di antara mereka dengan suara yang nyaring. Ya, binasakan saja. Kim Tu Ong San harus dibinasakan, dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup terus dan beberapa orang itu sambil berteriak begitu, telah mengeluarkan senjata mereka masing, ada yang mengeluarkan padang, ada yang memakai golok dan lain sebagainya. Dengan serentak mereka telah menyerbu mengepung Kim Tu Ong San. Serangan yang mereka pancarkan juga sangat kuat sekali, karena rata ilmu silat itu hanya berada satu tingkat di bawah kepandayan Chin An Chin Jin, maka dalam sekejap metu Kim Tu Ong San telah terdesak hebat. Rupanya mereka memang jago yang memiliki kepandayan cukup tinggi berpikir Kim Tu Ong San di dalam hatinya dengan perasaan terkejut juga melihat Kero menyerang lawannya yang selalu menuju ke bagian yang berbahaya di tubuhnya. Kim Tu Ong San saat itu telah berpikir juga, jika aku bertempur terus-menerus demikian, tentu akhirnya aku akan kehabisan tenaga, dan nanti dengan mudah dapat dirubuhkan mereka. Lebih baik aku mengambil jalan cepat saja merubuhkan mereka karena masih banyak kawannya yang belum ikut menyerang. Karena berpikir begitu, Kim Tu Ong San telah merubah Kero bertempurnya, goloknya itu telah diputarnya dalam gerakan delapan penjuru. Itulah salah satu julus dari ilmu Pat Quatu, ilmu golok delapan penjuru, yang merupakan ilmu andalannya yang sangat dibanggakannya. Ilmu ini tidak akan dipergunakannya jika memang dia tidak sedang menghadapi lawan yang berat. Sereg enggik, teranggak-teranggak beberapa kali terdengar suara benturan golok itu dengan pedang dan golok lawannya, sehingga menimbulkan suara yang nyaring menyakitkan anak telinga. Sin Hon dan Sin Kun Butek yang berdiri menyaksikan dari pinggiran, jadi merasa khawatir akan keselamatan Kim Tu Ong San, karena mereka melihat lawan Kim Tu Ong San memiliki kepandayan yang rata cukup tinggi. Dengan jurus Pat Quatu itu Kim Tu Ong San berhasil mendesak lawan-lawannya beberapa kali harus melompat mundur mengelakan diri dari samberan goloknya yang menyambar dari delapan penjuru. Semakin lama lawan Kim Tu Ong San merasa semakin sulit untuk bergerak, karena golok Kim Tu Ong San seperti bayangan saja selalu mengurung ruang gerak lawannya dari delapan penjuru. Terang, aduh terdengar suara benturan senjata tajam itu yang disusul jeritan kesakitan dari salah seorang lawan Kim Tu Ong San, yang tubuhnya terhuyung ke belakang dan kemudian rubuh ke jengkang. Sedangkan kawan Chin An Chin Jin yang lainnya jadi terkejut, mereka mengeluarkan seruan kaget bercampur marah. Kemudian mereka mengepung lebih rapat lagi diri Kim Tu Ong San Bong Siu Sian Su sendiri telah menggerakkan telapak tangannya untuk mengincar tulang piepe, tulang selangka, dari lawannya yang dihajar dengan pukulan yang didasyat. Bersamaan dengan itu, dua orang lawan Kim Tu Ong San yang lainnya juga telah menyerang serentak dengan mempergunakan senjata mereka, yang seorang menikam dan yang seorang lagi menabas kaki Kim Tu Ong San serangan itu menimbulkan angin yang berkesiuran keras sekali menuju ke diri Kim Tu Ong San. Kim Tu Ong San juga menyadari bahwa dia tidak boleh main dalam hal ini, karena sedikit saja dia bergerak lambat, maka akan menyebabkan dia terbinasa atau terluka berat di tangan lawannya. Waktu Kim Tu Ong San tengah berpikir keras untuk merubuhkan lawannya itu, justru di saat itu Chin An Chin Jin telah terbebas dari totokan tadi, karena ada seorang sahabatnya yang berpakaian pelajar telah membuka totokan itu. Kemudian Chin An Chin Jin bersama dengan sisa kawannya yang tadi hanya berdiri menonton saja, telah menerjunkan diri untuk ikut mengeroyok Kim Tu Ong San jurus demi jurus telah dilewati mereka. Maka tetapi keadaan Kim Tu Ong San benar-benar telah terdesak sekali, dan dia jadi sibuk sekali mengelakkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan lawannya, yang jumlahnya sangat banyak itu. Chin Han yang menyaksikan pertempuran itu jadi tambah khawatir saja. Sedangkan Chin Kun Bute lebih terkejut lagi, karena sebagai seorang ahli ilmu silat yang tinggi, tentu saja dia bisa melihatnya, mungkin dalam belasan jurus lagi Kim Tu Ong San akan segera rubuh di tangan lawannya. Di saat itulah Chin Kun Bute telah mengambil keputusan yang cepat, dia telah mengeluarkan suara seruan sambil melompat ke tengah gelanggang. Kim Tu Ong San, jangan khawatir, aku akan membantumu menghadapi manusia rendah itu dan sambil berteriak begitu, Chin Kun Bute juga telah menggerakkan kedua tangannya dengan cepat. Dia bergelar sebagai Chin Kun Bute, dengan sendirinya kepalan tangannya itu memiliki tenaga lukang yang sangat dasyat, sehingga untuk sementara waktu dia berhasil mendesak lawannya harus melompat menyingkir untuk mengelakkan diri. Chin Kun Bute bentak Chin An Chin Jin waktu mengenali si pengemis. Engkau demikian usil, he. Hem, sesungguhnya kami memiliki urusan pribadi dengan Kim Tu Ong San tetapi engkau sebagai orang luar ternyata ingin ikut mencampuri urusan ini. Mendengar bentakan itu, Chin Kun Bute menyahuti sambil terus melancarkan serangan kepada salah seorang lawannya yang berada di samping kanannya, Chin An Chin Jin, Rupanya engkau manusia rendah yang tidak tahu malu. Tadi engkau mengatakan sahabatmu ini hanya ingin menyaksikan engkau bertempur mengadu kepandaian dengan Kim Tu Ong San, tetapi sekarang kenyataan? Hem, justru engkau telah berusaha untuk mengeroyok Kim Tu Ong San. Muka Chin An Chin Jin jadi berubah menjadi merah padam, dia telah mengeluarkan suara bentakan samlil menikam pedangnya ke diri Chin Kun Bute. Pengemis busuk, engkau ingin mencobai tajamnya pedangku, bukan? Terimalah dan sambil membentak begitu, meta pedangnya mengincar tenggorokan Chin Kun Bute. Si pengemis bertangan kosong, tidak mungkin dia menyambuti serangan hebat seperti itu. Dengan memiringkan tubuhnya ke samping dia mengelakkan serangan itu. Kemudian diari samping dia melakukan pukulan dengan kepalan tangan kanannya ke arah lambung lawannya. To Jin itu jadi terkesiap hatinya, tetapi dia tidak menjadi gugup, dengan cepat dia telah mengelakkan diri dari gempuran lawannya dan mempergunakan pedangnya untuk memapas sehingga terpaksasi pengemis telah menarik pulang kepalan tangannya untuk melompat mundur. Tetapi Chin Kun Bute tidak berdiam diri, sambil melompat mundur, dia telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyerang kepada lawannya yang ada di samping kirinya, gerakannya begitu cepat dan tidak terduga, sehingga kepalan tangannya singgah tepat sekali di bahu lawannya. Buk suara itu terdengar sangat keras sekali, dan tubuh lawannya itu telah terguling rubuh. Chin Kun Bute telah memperdengarkan suara tertawa bergelak, kemudian berkata, Hahaha, memang kalian merupakan manusia rendah, terimalah seranganku ini dan Chin Kun Bute kembali telah melancarkan serangan berantai pula dengan kepalan tangannya. Gerakan yang dilakukan oleh Chin Kun Bute kali ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dalam sekejap mati saja, serangan itu telah menyebar dengan dasyat sekali menuju ke bagian yang mematikan di tubuh. Lawannya, karena Chin Kun Bute memang kali ini bersungguh untuk dapat membinasakan lawannya itu. Sedangkan Kim Tu Ong San waktu melihat memperoleh bantuan seorang gagah seperti Chin Kun Bute, jadi terbangun kembali semangatnya, dia mengeluarkan suara tertawa keras, disusul dengan ucapan, Terima kasih saudara Loping Kang, engkau datang tepat waktunya. Mari kita bersama membasmi manusia rendah ini. Kemudian dengan gagah sekali tampak Kim Tu Ong San melancarkan serangan beruntun dengan mempergunakan golok emasnya yang diputarnya dengan cepat dan bertenaga sekali. Dan dari golok emasnya itu telah keluar angin yang meneru menerjang ke diri lawannya. Dalam keadaan demikian lawan Kim Tu Ong San tidak berani terlalu mendesak karena mereka takut kesambar golok pusaka lawannya yang tampaknya tajam sekali. Chin Kun Bute telah berteriak, Kim Tu Ong San, kita harus membinasakan mereka karena manusia seperti ini tidak tahu malu, mari kita bekerja sama dan sambil berkata begitu, Chin Kun Bute berulang kali melancarkan pukulan saktinya, membuat musuhnya tambah terdesak saja. Kim Tu Ong San juga sudah tidak ragu lagi untuk turun tangan keras, dia telah mengerahkan golok emasnya dengan gerakan yang sangat berbahaya sekali bagi musuhnya. Jurus simpanannya juga telah dikeluarkan dan dipergunakannya, sehingga lawannya itu semakin terdesak saja. Chin An Chin Jin dan kawannya semakin lama jadi semakin penasaran, mereka telah mengerahkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk berusaha merubuhkan kedua lawannya itu. Chin Hon yang berdiri di samping menyaksikan jalannya pertempuran itu jadi tergoncang keras hatinya, karena dia menyadari bahwa Chin Kun Bute dan Kim Tu Ong San terancam bahaya yang cukup besar. Tetapi untuk membantu jelas Chin Hon tidak bisa, karena dia memang belum memiliki kepandayan apa, hanya beberapa jurus saja yang baru diperoleh dari suhunya. Keadaan seperti ini membuat Chin Kun Bute juga menyadari, bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena jika dibiarkan berlangsung terus, tentu dia sendiri dan Kim Tu Ong San yang akan mengalami bahaya. Tampak Kim Tu Ong San pun telah menjadi marah, dengan mengeluarkan suara raungan, dia mengerahkan goloknya dengan keram menyilang, terdengarlah suara jeritan tiga musuhnya yang terhuyung mundur, karena lengan mereka telah terluka golok emas. Kim Tu Ong San Sin Kun Bute juga tidak mau ketinggalan, dengan cepat sekali dia telah berhasil memukul jatuh empat orang lawannya terguling keras akibat kena kepalan tangannya. Di saat Chin An Chin Jin ingin melancarkan tikaman dengan pedangnya lagi, tampak Chin Kun Bute mengulurkan kepalan tangannya dengan berani, sehingga membuat Chin An Chin Jin jadi kegirangan karena hal itu bisa menyebabkan tangan si pengemis tua silo itu terluka atau terbabat putus. Tetapi rupanya gerakan Chin Kun Bute hanya merupakan gerakan menggertak saja, karena dia telah menghentak tangannya ke samping waktu mata pedang hampir berhasil mengenai sasarannya. Dan waktu pedang itu menyamber lewat di atas bahunya sejauh tiga dim, dengan cepat kepalan tangannya telah menghentam perlahan batok kepala Chin An Chin Jin. Walaupun kepala Chin An Chin Jin tidak sampai terhajar hancur dan pecah, namun tubuhnya telah terpental keras dan rubuh terjungkel di lantai. Chin Kun Bute tertawa sambil katanya, Sekarang bagaimana? Apakah kita akan meneruskan pertandingan ini? Ditanya begitu, Chin An Chin Jin gusar sekali, tetapi dia menyadari bahwa kedua lawannya itu lihai sekali, maka tidak mungkin dia berhasil merubuhkan mereka. Segera dia melompat berdiri, kemudian katanya kepada kawannya, Biarlah hari ini kita ampuni jiwa kedua manusia busuk itu, nanti kita akan mencari mereka lagi dan setelah berkata begitu, Chin An Chin Jin telah menoleh dan mendelik kepada Chin Kun Bute, lalu diiringi oleh kawannya mereka berlalu. Kim Tu Ong San tidak bermaksud mencegah kepergian orang itu, karena dia juga mengerti percuma saja dia menghadang mereka, karena tentu akan menyebabkan dirinya terlibat dalam suatu pertempuran yang panjang kembali. Di saat itu Chin Kun Bute telah menghampiri Kim Tu Ong San, dia telah menjura sambil katanya, Rupanya kita berjodoh sehingga hari ini kita bertemu kembali. Tetapi aku telah mengerti bahwa ganjalan di antara kita tidak perlu diteruskan. Kim Tu Ong San tertawa. Aku pun berpikir begitu katanya. Dan memang sekarang ini pun aku belum lagi menyatakan terima kasihku atas bantuanmu, saudara lo. Chin Kun Bute jadi girang bukan main mendengar perkataan Kim Tu Ong San, karena dengan demikian berarti permusuhan di antara mereka telah habis. Chin Hun telah menghampiri Kim Tu Ong San dan gurunya, dia juga telah menjura memberi hormat kepada Kim Tu Ong San tanpa diperintahkan gurunya lagi. Te Chu memberi hormat kepada Lo Chiampo katanya kemudian. Kim Tu Ong San cepat memegang bahu Chin Hun, dia mencegah anak itu memberi hormat. Katanya, anak yang bagus. Anak yang baik. Engkau tentunya murid si pengemis tua silo itu, bukan? Benar lo. Ping Kang telah menyahuti mewakili muridnya, dia meneruskan katanya sambil tertawa, Chin Hun seorang murid yang baik, dia memiliki tulang dan bakat yang bagus. Ya, menurut penglihatanku juga begitu, kata Kim Tu Ong San sambil mengangguk. Chin Kun Bute tertawa, Jika memang anak ini memiliki rejeki bagus, tentu dia akan menerima hadiah dari kau, Siang Kuan Heng Tai, saudara Siang Kuan, si pengemis memanggil Kim Tu Ong San dengan sebuah Siang Kuan Heng Tai, karena memang Kim Tu Ong San sebenarnya bernama Siang Kuan Lu. Licik sekali kau, pengemis tua silo kata Siang Kuan Lu sambil tertawa juga. Engkau membantu aku, tetapi dibalik bantuan itu justru engkau menghendaki sesuatu. Tetapi bukan untuk diriku, ku katakan juga jika muridku ini memiliki rejeki jelek, berarti dia tidak mendapat apa. Jangan khawatir, pengemis tua lo, aku nanti menghadiahkan beberapa jurus kepada anak ini. Siapa namamu tanya Kim? Su Ong San Sin Hon menyebutkan namanya. Cepat kau nyatakan terima kasihmu kata Sin Kun Butek kepada muridnya. Sin Hon juga tahu bahwa dia akan menerima hadiah yang tidak ternilai, karena dengan mendapat beberapa jurus dari ilmu Kim Tu Ong San, dia bisa memiliki kepandayan tambahan, di samping kepandayan yang akan diturunkan oleh gurunya. Maka dari itu Sin Hon cepat menekuk lututnya, dia telah memberi hormat kepada Kim Tu Ong San, sambil katanya, terima kasih atas kebaikan dan hadiah lo cilampu. Kim Tu Ong San telah mengibaskan tangannya, dia mengerahkan sedikit tenaga lekangnya, sehingga tubuh Sin Hon terangkat oleh kibasan tangannya itu. Sin Kun Butek telah melambaikan tangannya memanggil seorang pelayan, para pelayan itu tengah berkelompok ketakutan, mereka menghampiri dengan sikap ragu. Jangan takut, tidak terjadi urusan jiwa di sini, bukan? Maka kalian tidak perlu takut. Siapkan sebuah meja untuk kami bersantap, lengkap dengan sayur yang enak. Pelayan itu menghampiri, dia mengerjakan dengan cepat sekali semua pesanan Sin Kun Butek. Dalam waktu yang singkat pelayan itu telah mempersiapkan sebuah meja lengkap dengan delapan macam sayur, begitu juga araknya. Sin Kun Butek telah mengajak Kim Tu Ong San untuk dijamu, dan Siang Ko An Lu tampaknya senang sekali dengan sikap yang akrab dari si pengemis, karena dengan demikian permusuhan atau ganjalan hati mereka telah habis sampai di situ. Sin Hon hanya lebih banyak mendengar saja percakapan kedua orang tingkatan tua itu, yang membicarakan banyak sekali persoalan dunia persilatan. Sin Kun Butek juga menanyakan kepada Kim Tu Ong San, apa sebabnya Kim Tu Ong San bisa bentrok dengan rombongan Chin An Chin Jin. Sebetulnya jika diceritakan sungguh menggelikan katanya kemudian, sambil berkata begitu Kim Tu Ong San telah meneguk dulu araknya, baru kemudian melanjutkan katanya. Dan peristiwa itu juga terjadi kebetulan sekali. Chin An Chin Jin memiliki dua orang saudara seperguruan yang memiliki kepandayan lumayan tingginya, hanya saja mereka kurang begitu baik, mereka telah melakukan perdagangan tanpa modal, yaitu melakukan perampokan. Jika yang dirampok itu hartawan kaya yang kikir, masih tidak menjadi persoalan tetapi justru mereka tidak memandang bulu, siapa saja yang sempat dirampok, tentu akan dirampok oleh mereka. Maka dari itu, dalam keadaan demikian telah membuat aku tidak senang mendengarnya. Suatu hari secara kebetulan sekali justru aku telah memergoki mereka telah melakukan perampokan sehingga aku terus melambrak mereka. Kedua orang itu juga memberikan perlawanan. Sebetulnya aku hanya ingin menghajar mereka sampai kapok saja, namun mereka memberikan perlawanan yang gigih, sampai akhirnya aku salah tangan membinasakannya. Itulah sebabnya Chin An Chin Jin telah mencari aku untuk menuntut balas. Dua tahun yang lalu justru dia telah bertemu denganku dan kami bertempur. Tetapi nyatanya dia berhasil kurubuhkan juga dia melarikan diri. Hanya sebelum pergi, Chin An Chin Jin telah menjanjikan aku untuk bertemu lagi dua tahun kemudian untuk mengadu kepandayan dan kami menjanjikannya justru di rumah makan. Ini, apa yang terjadi selanjutnya telah kalian saksikan. Mendengar sampai di situ, Chin Hon telah memotong, apakah selama dua tahun Chin An Chin Jin memperoleh kemajuan yang cukup banyak, siang koan lo jiempu. Siang koan lo mengangguk, sebelum menyahuti dia mengambil sepotong daging dengan sumpitnya, kemudian sambil mengunyah perlahan dia telah berkata, benar mungkin selama dua tahun dia telah melatih diri dengan giat, karena tadi sempat aku merasakan betapa kepandayannya itu telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga aku pun bila harus bertempur lagi dengannya dua atau tiga tahun mendatang, niscaya sulit merubuhkannya pula. Tetapi saudara siang koan, kepandayanmu telah sempurna, sulit mencari orang selia hai engkau terus terang saja ku katakan, bahwa aku menyerah kalah dan tidak berani untuk bertempur lagi denganmu saudara siang koan, dan setelah berkata begitu, Sin Kun Butek telah tertawa lebar. Kim Tu Ong San juga ikut tertawa, dia cepat mengeluarkan kata rendah. Dalam persoalan ini, memang Sin Kun Butek mengakui kepandayan Kim Tu Ong San telah mengalami kemajuan yang sangat banyak jika dibandingkan masa lalu. Jika dulu Kim Tu Ong San telah berhasil merubuhkannya, maka sekarang lebih lagi Sin Kun Butek tidak sanggup menghadapinya. Setelah selesai bersantap, Sin Kun Butek mengajak Kim Tu Ong San ke kamarnya. Dan di kamarnya itu, di waktu si pengemis tidur, justru Sin Hon memperoleh petunjuk dan pengajaran dari Kim Tu Ong San yaitu ilmu silat tangan kosong, yang memiliki perubahan jurus yang sangat aneh dan hebat. Sin Hon melatih diri dengan giat, karena dia memang bermaksud benar dapat menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya. Di saat itu, Sin Kun Butek tidak melihat apa yang diajarkan Kim Tu Ong San, maka dia telah tidur membalik punggung menghadap ke dinding. Sin Hon melatih diri terus, sehingga cepat sekali dia dapat menguasai jurus yang diterimanya, walaupun belum mengandung kekuatan yang bisa merubuhkan lawannya. Kukira telah cukup kata Kim Tu Ong San setelah memberikan petunjuk lagi kepada anak itu, sehingga Sin Hon telah mengerti benar. Asal engkau rajin melatih diri, tentu jurus itu telah cukup untuk menghadapi jago tingkat 3 dan 4. Sin Hon cepat mengatakan terima kasihnya. Kim Tu Ong San melompat naik ke pembaringan yang satunya di Arbah untuk tidur. Sedangkan Sin Hon meneruskan latihannya dengan giat, karena dia ingin melatih terus sampai dapat menguasai dengan benar jurus ilmu silat yang baru saja diterimanya itu. Waktu itu Sin Kun Butek telah melompat turun dari pembaringannya. Selesai tanyanya kepada Sin Hon. Murid itu mengangguk. Memang hebat jurus yang diturunkan Siang Koan Lo Chiampu. Anda seru kata Sin Hon kemudian. HMMM, rupanya Siang Koan Lo Chiampu memiliki banyak sekali ilmu lainnya, karena tadi dikatakannya jika kelak aku bisa bertemu lagi dengannya, akan diturunkan empat macam ilmu silatnya lagi, yaitu ilmu mengatur jalan pernafasan, ilmu pedang, ilmu golok dan ilmu tangan kosong. Sin Kun Butek tertawa, dia menoleh kepada Kim Tu Ong San yang tengah rebah dengan matu, terpejam. Saudara Siang Koan, engkau benar hebat. Lihatlah, muridku sampai mengagumimu seru Sin Kun Butek. Kim Tu Ong San membuka matanya dan tertawa lebar agak nyaring. HMMM, engkau pengemis licik kembali engkau ingin mempergunakan kelicikanmu itu untuk menguras kepandaianku untuk muridmu itu, sehingga engkau telah mengumpak aku. Keesokan paginya, setelah satu malam lagi Kim Tu Ong San bermalam di kamar si pengemis Sin Kun Butek, dia pamitan. Sebetulnya Sin Kun Butek ingin menahannya untuk diajak bertukar pikiran mengenai ilmu silat. Tetapi kenyataannya Kim Tu Ong San telah menolaknya, karena Siang Koan Lu mengemukakan bahwa dia masih memiliki urusan yang penting. Maka akhirnya mereka berpisahan, dan sebelum pergi Kim Tu Ong San telah berpesan kepada Sin Hun, engkau harus baik melatih diri di bawah gurumu, kepandayan gurumu si pengemis tua silo itu cukup tinggi, di dalam rimba persilatan namanya terkenal sekali, maka engkau jika bisa mewariskan setengah saja dari kepandayanya, niscaya engkau akan dapat melayani jago yang cukup tinggi tingkatannya. Sin Hun berjanji akan mempelajari sebaik mungkin semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya dan yang pernah diberikan oleh Kim Tu Ong San Sin Kun Butek telah mengajak muridnya untuk melanjutkan pula perjalanan mereka. Selama satu bulan mereka berkelana dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya dan mereka telah melakukan Banyak sekali perbuatan mulia dengan membantu orang yang tengah tertindas. Selama satu bulan itu pun Sin Hun mempelajari terus semua ilmu silat yang telah diperolehnya, sehingga dia bisa menguasai dengan baik jurus yang telah dimilikinya. Maka dengan satu bulan ini, walaupun Sin Hun belum dapat dipersamakan dengan jago di kalangan Kang Ong, tetapi untuk menghadapi orang dewasa biasa, dia tidak mungkin dapat di kalahkan. Pagi itu, Sin Kun Butek dan muridnya telah tiba di tepi telaga Sin Noh, mereka menyewa perahu untuk bermain di tengah telaga itu. Hari itu tampaknya Sin Kun Butek telah gembira sekali, dia telah bernyanyi dengan suara yang lantang sekali, membawakan syair Ching Siu Si Ye, syair yang memuji akan keindahan alam. Sin Hun mengayuh perlahan, perahu meluncur tenang di air telaga itu. Tetapi waktu guru dan murid itu tengah bermain perahu, tiba dari arah depan mereka meluncur sebuah perahu kecil dengan cepat sekali. Di atas perahu itu tampak dua orang lelaki setengah baya, mereka tidak memperdulikan perahu Sin Kun Butek yang seperti tidak dilihatnya, sehingga perahu yang tengah meluncur cepat itu akan menubruk perahu Sin Kun Butek. Tentu saja hal itu membuat Sin Kun Butek dan Sin Hon jadi terkejut bukan main, mereka guru dan murid sampai mengeluarkan suara seruan tertahan. Dengan cepat Sin Kun Butek telah memegang kedua tepian perahu, dia mengerahkan tenaga luekang ke tangannya, dengan disertai suara teriakan yang nyaring sekali, dia telah menghentaknya, maka perahunya itu telah melompat ke samping sejauh dua tombak seperti terangkat oleh kekuatan yang tidak tampak oleh mata. Sin Kun Butek walaupun telah berhasil menyelamatkan perahunya dari tabrakan, namun mendongkol bukan main, dia telah menoleh dengan mata mendeli. Sedangkan perahu yang berpenumpang dua orang lelaki setengah bayak itu terus meluncur dengan pesat. Mereka seperti juga tidak mau mengacuhkan bahwa baru saja tadi perahu mereka hampir saling bertuburkan dengan perahu Sin Kun Butek. Hem, kalian orang tidak tahu peraturan bentak Sin Kun Butek dengan suara yang nyaring, dan dia bukan hanya berkata begitu saja, karena waktu perahu dari kedua orang setengah bayak itu meluncur lewat di sisi perahunya, dengan cepat tangan kanan Sin Kun Butek telah menyambar kayu pengayuh di tangan Sin Han, dia telah mengebut dengan kayu itu. Kedua orang setengah bayak yang di atas perahu tersebut jadi terkejut bukan main, mereka sampai mengeluarkan suara seruan tertahan mengandung kegusaran. Tampak mereka memiliki kepandayan yang tinggi dan kegesitan yang lumayan, karena waktu kayu mengayuh itu menyambar akan mengempelang kepala mereka, kedua orang tersebut dengan cepat telah menundukkan kepala mereka, sehingga selamatlah kepala mereka dari serangan kayu pengayuh itu. Saking jengkelnya waktu perahu kedua orang lelaki setengah bayak itu akan melesat lebih jauh, di saat itulah Sin Kun Butek menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya lewat kayu pengayuh itu, dia telah mengayunkannya memukul buntut perahu dengan kuat sekali sampai kayu pengayuh itu patah. Karenanya. Tetapi perahu kedua orang setengah bayak itu pun bukannya tidak memperoleh kerusakan apa, karena perahu mereka seperti dihantam oleh suatu kekuatan yang dasyat sekali. Dengan mengeluarkan suara krek-krek sangat keras, buntut perahu mereka itu telah hancur, dan perahu itu justru telah terjungkat naik seperti akan terbalik. Kedua orang penumpang perahu itu tampaknya terkejut bercampur marah, sebelum perahu mereka itu terbalik dan tenggelam, mereka telah menjejakan kaki mereka, dan melompat gesit sekali dengan gerakan yang ringan. Dengan meminjam tenaga pantulan dari kedua kaki mereka, tubuh kedua orang tersebut telah melambung dan mendarat di perahu Sin Kun Butek, di samping Sin Hon, bahkan salah seorang di antara mereka telah mengulurkan tangan kanannya dengan maksud akan mencengkeram bahu Sin Hon, yang ingin dilemparkannya keluar dari perahu. Sin Kun Butek mendongkol bukan main karena dia mengerti bahaya mengancam Sin Hon, anak itu belum memiliki kepandayan yang berarti, dengan adanya cengkeraman itu tentu Sin Hon tidak mungkin dapat memberikan perlawanan apa. Cepat sekali Sin Kun Butek mengibaskan lengan bajunya, karena untuk melompat berdiri dia sudah tidak keburu lagi, maka dia telah mengerahkan lukangnya untuk menangkis tangan lawannya. Walaupun tangannya tidak sampai mengenai tangan orang yang hendak mencengkeram bahu Sin Hon, tidak urung tangan orang itu telah berubah arah tidak mengenai sasarannya. Sin Hon melompat maju ke depan mendekati gurunya. Mengapa kau begitu usil dan bertangan lancang merusak perahu kami? Heh bentak kedua orang itu dengan suara yang hampir bersamaan. Siapa kau, pengemis bau? Mendengar bentakan itu Sin Kun Butek telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, dia juga telah berkata dengan suara yang dingin. Engkau lah yang sangat kurang ajar ingin membenturkan perahumu ke perahu kami. Untung hanya perahumu saja yang ku hajar hancur. Coba kalau memang kalian yang ku binasakan. Tetapi belum Sin Kun Butek selesai mengucapkan katanya itu, justru salah seorang di antara kedua orang itu telah mencabut pedangnya, dengan mengeluarkan suara seringgek, seringgek yang nyaring sekali, di tangannya telah tercekal sebatang pedang yang berkilauan. Pengemis busuk, justru kami yang akan menghajarmu dan setelah berkata begitu, dengan cepat orang itu menggerakkan pedangnya dengan cepat sekali, dia telah menikam ke arah dada Sin Kun Butek dengan jurus mahangsian, atau kuda angin menembus dinding, gerakan yang dilakukannya itu benar sangat berbahaya, karena mata pedang baru saja melintas, ujungnya itu telah menempel di baju Sin Kun Butek. Hal itu telah memperlihatkan bahwa kepandayan yang dimiliki orang itu sangat hebat sekali. Sin Kun Butek juga jadi terkejut waktu melihat care orang itu, karena dia telah merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat sekali. Sin Kun Butek tidak berani main lagi, dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dia mengelakkan serangan lawannya dengan menggeser kaki kanannya sedikit, lalu dia mengebut dengan lengan jubahnya untuk menggulung pedang lawannya. Gerakan Sin Kun Butek dilakukan dengan cepat dan gesit, namun, lawannya itu telah keburu menarik pulang pedangnya, sehingga tidak sampai tergulung lengan baju Sin Kun Butek. Waktu itu tampak lawan Sin Kun Butek yang seorangnya lagi telah mengeluarkan suara seruan sambil mencabut pedangnya juga, dia telah melancarkan serangan sekaligus dua kali dengan beruntun. Tentu saja gerakan yang dilakukannya itu sama hebatnya dengan gerakan yang tadi, karena justru serangannya itu mengincar jalan darah Cuti Hiat dan jalan darah Malian Ho Hiat, yang terletak di pinggang, di tingkat keempat dari tulang rusuk si pengemis. Gempuran seperti itulah yang telah membuat Sin Kun Butek terpaksa harus mundur sampai di ujung perahunya. Kedua lawan Sin Kun Butek tampak tidak mau berhenti sampai di situ saja, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, tampak keduanya telah menyerang maju dengan mempergunakan kedua pedang mereka. Gerakan yang mereka lakukan itu benar merupakan gerakan yang sangat mendesak sekali, sebab tidak ada jalan menyingkir lagi untuk Sin Kun Butek, maka dari itu, bisa dimengerti, Sin Kun Butek terpaksa harus menghadapi dengan kekerasan, dia harus menghadapi serangan kedua lawannya itu dengan mengerahkan kekuatan tenaga lewekang pada kesepuluh jari tangannya, dengan berani sekali dia telah mencengkeram pedang lawannya. Perbuatan seperti itu sangat berani sekali, sehingga dia seperti mempertaruhkan keselamatan kedua telapak tangannya, karena jika memang dia meremas pedang itu dan lawannya menarik senjata masing, niscaya tangan Sin Kun Butek akan mengalami luka yang tidak ringan. Tetapi ternyata Sin Kun Butek bukan bermaksud mencengkeram pedang lawannya itu, dia hanya menekan ke bawah sedikit. Kemudian dengan cepat sekali dia telah melompat ke tengah udara, melompati kepala kedua orang lawannya. Kedua lawannya itu sampai mengeluarkan seruan kaget dan cepat mengelakkan tendangan kaki Sin Kun Butek. Sin Kun Butek tidak bertindak hanya sampai di situ saja, dia telah meneruskan lagi tendangannya kepada punggung kedua orang itu. Tendangan yang dilakukan itu sangat dasyat sekali, sehingga tidak ampun lagi tubuh kedua orang itu telah terhuyung mundur dan salah seorang di antara mereka telah tertendang kecebur ke dalam air telaga. Tentu saja kawan yang seorangnya lagi jadi kaget dan cepat mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kawannya yang kecebur itu. Namun waktu dia membungkukan tubuhnya dengan mengeluarkan tangannya, di saat itu juga tampak Sin Kun Butek telah mengeluarkan suara bentakan yang keras dan telah menendang lagi sampai tubuh lawannya yang sisa seorang ini pun telah terlempar dan kecebur ke dalam air empang. Sin Kun Butek telah berdiri dengan bertolak pinggang menghadapi kedua orang lawannya yang telah berenang menghampiri perahunya. Sin Han telah bertepuk tangan dengan girang. Bagus suhu. Mereka memang manusia galak yang perlu diberi hajaran. Sin Kun Butek juga telah tertawa, dia berkata dengan suara yang dingin kepada lawannya yang telah berenang mendekati ke arah perahunya. Engkau jangan harap dapat selamat. Kau juga harus merasakan kecebur di air telaga teriak salah seorang dengan suara yang mengandung penasaran. Kemudian dia telah selulup ke dalam air. Tentu saja perbuatan lawannya itu membuat Sin Kun Butek telah terkejut, karena dia segera dapat menduganya apa yang ingin dilakukan oleh lawannya itu. Di antara berdasirnya angin yang dingin di tengah telaga itu, justru perahu yang kecil itu telah menggoyang membuat Sin Kun Butek dan Sin Han jadi terkejut. Muka si pengemis telah berubah menjadi pucat. Cepat Sin Kun Butek mengerahkan tenaga dalamnya menginjak dasar perahu itu, dia berusaha mengimbangi perahunya itu, agar tidak bisa diterbalikan oleh lawannya. Tetapi karena lawan mempergunakan kekuatan lewekang juga untuk menjungkir balikan perahu tersebut, dengan sendirinya telah membuat perahu itu terbalik tanpa dapat dicegah lagi. Sin Han mengeluarkan suara jeritan tertahan, dia tidak bisa berenang dan juga di saat itu Sin Kun Butek tidak sempat menjemretnya, karena dia sendiri telah terlempar dan tercebur ke dalam air telaga. Di saat itu, salah seorang lawannya yang lain justru telah menyambuti Sin Kun Butek dengan serangan kepalan tangannya, dia menghantam ke arah punggung. Buka keras bukan main gempuran itu, sehingga dalam sekejap mati saja, punggung Sin Kun Butek telah kena digempurnya dengan dasyat, sehingga membuat Sin Kun Butek jadi mengeluarkan suara seruan kesakitan. Waktu tubuhnya terlempar dan kecebur ke air telaga, di saat itu pula terlihat lawannya telah berenang mendukatinya, untuk melancarkan serangannya lagi. Sin Kun Butek gusar bukan main, tadi lawannya membuat licik. Dia telah mengeluarkan seruan marah sambil membalikan tubuhnya di air, dan tangannya menyambar ke arah potongan kayu yang jauh yang telah digerakannya untuk menghantam kepada lawannya. Lawannya itu kaget dengan mengeluarkan teriakan tertahan, cepat menyelam ke dalam air pula. Air di mana dia telah menyelam itu justru telah terpukul munkrat dan berhamburan kemana-mana. Sin Kun Butek tidak mau tinggal diam, dia telah menyelam dan berenang dengan cepat mencari lawannya. Justru jarak mereka tidak berpisah begitu jauh, maka dengan cepat dia berenang dan mengejarnya, sambil kayu pengayuhnya telah dipergunakan untuk melancarkan serangan dengan ditusukan. Hebat sekali keras serangannya itu, karena dalam keadaan demikian, kayu tersebut meluncur kuat sekali walaupun mereka berada di dalam air. Hal itu disebabkan Sin Kun Butek melancarkan serangan dengan menggunakan kekuatan lewakangnya sebanyak tujuh bajian. Lawannya yang berada di dalam air juga sangat terkejut sekali, dia telah mengerahkan lewakangnya untuk menyampok sameran kayu itu. Sin Kun Butek jadi penasaran, dia ingin melancarkan serangan pula, tetapi di saat itu dia telah melihat Sin Hon yang tengah tenggelam dengan bergelagapan. Untuk selamatkan anaknya itu, Sin Kun Butek tidak bisa melancarkan terus serangan kepada lawannya, dia telah meluncur dengan cepat berenang mendekati Sin Hon, yang baju di punggungnya telah dijambaknya dan diseretnya naik ke atas. Sin Hon gelagapan, tetapi setelah berhasil muncul di permukaan air, bisa bernafas kembali. Anak itu menghela nafas dalam karena merasakan badannya seperti ingin meledak dan tadi dia telah meneguk air yang cukup banyak. Coba kalau memang dia tidak keburu ditolong oleh gurunya, niscaya akan menyebabkan dia mati sesak tidak bisa bernafas. Tetapi kesempatan tersebut telah dipergunakan oleh lawannya, keduanya telah berenang menghampiri ke arah Sin Kun Butek. Mereka juga telah melancarkan serangan yang kuat. Serangan itu cukup berbahaya. Sekali saja mengenai Sin Kun Butek, walaupun tengah berada di dalam air, niscaya akan menyebabkan dia terluka di dalam. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja Sin Kun Butek tidak menjadi gugup, dia telah mempergunakan kedua kakinya untuk menendang kepada kedua lawannya itu. Waktu dia menendang, si pengemis telah menendang kepada kedua kepalan tangan lawannya, sehingga dengan meminjam tenaga pantulannya dia telah mencelat berenang menjauhi kedua lawannya. Berbareng dengan itu tampak Sin Kun Butek telah berenang ke tepi telaga. Walaupun jarak tepian telaga itu cukup jauh, namun dia bisa berenang dengan cepat sekali, dan dia bisa mencapai tepi telaga dengan selamat. Sin Han telah dilemparkannya sehingga anak itu terbanting di tepian telaga, tetapi dia tidak menderita kesakitan apa, karena si pengemis melemparkannya dengan mempergunakan tenaga yang diperhitungkannya. Di saat itu kedua orang lawan Sin Kun Butek memburu berenang ke tepi juga, muka mereka telah memancarkan kebengisan yang sangat. Tampak jelas kedua orang itu murka sekali kepada Sin Kun Butek. Begitu mereka mendekat, keduanya telah menyerang serentak. Sin Kun Butek juga tidak tinggal berdiam diri saja. Tadi kedua orang itu yang telah mencari persoalan, tanpa sebab peraunya ingin diterjang. Maka waktu melihat kedua orang berusia setengah bayah ini melancarkan serangan, dengan cepat Sin Kun Butek merentangkan kedua tangannya, dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah melancarkan serangan balasan yang beruntun. Kedua lawan Sin Kun Butek jadi terkejut melihat serangan Sin Kun Butek seperti itu. Tetapi disebabkan mereka juga merupakan dua orang ahli dengan cepat mereka merubah posisi kedudukan kedua kaki masing. Sambil berbuat begitu, mereka juga telah membalas melancarkan serangan. Hebat bukan main care menyerang kedua orang berusia setengah bayah itu, karena yang seorang lagi dari samping kiri. Gerakan mereka itu luar biasa cepatnya, dan angin serangan yang menyambar juga keras sekali. Sin Kun Butek jadi gusar dan tambah mendolu, dia telah melakukan totokan ke jalan darah Lutai Hiat dari kedua lawannya. Letak jalan darah itu berada di bagian kiri perut, dan serangan yang dilakukan oleh Sin Kun Butek bisa menghancurkan isi perut lawannya. Sehingga kedua lawannya jadi terdesak dengan hebat. Apalagi Sin Kun Butek melancarkan serangannya itu dengan sepenuh tenaganya. Dengan mengeluarkan suara seruan tertahan kedua orang itu telah melompat ke belakang perahu menjauhi diri dari Sin Kun Butek sejauh tiga tombak, meti mereka memancarkan sinari yang bengis sekali, kata salah seorang di antara mereka, pengemis busuk, siapakah sebenarnya? Mengapa engkau mencari urusan denganku? Mendengar pertanyaan orang itu, Sin Kun Butek memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian katanya dengan suara yang tawar, seharusnya aku yang menegur kalian, yang tidak hujan tidak angin ingin menubruk perahu kami. Hem, hem, sekarang kalian katakan, siapa kalian berdua? Apa sebabnya secara ugalan begitu ingin menubruk perahu kami? Kedua orang itu tampak ragu mereka saling pandang satu dengan yang lainnya. Setelah berdiri diam sejenak lamanya, akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata, hem, sesungguhnya kami tidak mau diganggu oleh kau pengemis butut, karena kami masih memiliki banyak urusan. Namun, baiklah. Karena engkau menanyakan siapa kami, tidak ada halangannya kami memberitahukannya. Kami berdua murid Cheng Hei Kie Hiap, pendekar gagah dari Cheng Hei, KHU Tiong Beng Aku. Sendiri bernama San Chie Liang, dan ini adik seperguruan Kushi. Hiu dan bernama Kyo Eng. Nah, sekarang coba kau katakan, urusan apa yang pernah terjadi di antara kau dengan kami. Mengapa kau menghancurkan perahu kami? Sin Kun Butek terkesiap juga mendengar bahwa kedua orang ini adalah murid dari Cheng Hei Kie Hiap, karena justru KHU Tiong Beng merupakan seorang pendekar gagah di masa itu. Namun Sin Kun Butek dapat menenangkan kembali goncangan hatinya, dia telah berkata dingin, hem, jika memang engkau tidak mengganggu kami, jelas kami pun tidak akan membentur diri kalian. Tetapi kenyataannya tadi, hem, hem, justru kalian ingin menubruk perahu kami dengan perahu kalian. Dua orang itu, San Chie Liang dan Hiu Kiu Eng, tertawa menggelak. Walaupun engkau mengatakan tidak ingin menempur diriku, tetapi kalian memang sengaja ingin mencari persoalan dengan kami, yaitu telah ditenggelamkan akibat pukulan kayu pengayuhmu. Hem, bocah kecil itu pun harus merasakan enaknya hukuman dari kami. Sin Hon terkejut sekali mendengar perkataan orang itu, karena dia mengetahui kedua lawan gurunya itu memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan jika gurunya itu sampai dirubuhkan kedua orang lawannya itu, dirinya juga tidak nantinya dapat lolos dari kematian di tangan kedua orang itu. Tetapi Sin Kun Butek telah tertawa-tawar lagi, katanya dengan suara yang tawar, hem, dengan hanya memiliki kepandayan seperti itu, kalian berdua ingin menjagoi dan bertindak sewenang. Coba terimalah seranganku ini lagi. Dan sambil berkata begitu, si pengemis telah melonjorkan tangan kanannya, menekuk sedikit, dan sikunya itu jatuh di dekat dada sedangkan tangan kirinya telah mengibas. Tiba Sem Chiel Yang dan Kyo Eng telah merasakan sambaran yang kuat dari tangan Sin Kun Butek sehingga kedua orang itu harus mundur ke belakang dan memperkuat posisi kaki mereka. Tetapi kali ini Sin Kun Butek melancarkan serangan tidak kepalang tanggung, hampir seluruh kekuatan lewekang yang ada padanya telah dikerahkan dan dipergunakannya. Kedua lawan Sin Kun Butek menyadari jika mereka melawan terus berarti mereka sendiri yang akan rubuh. Dengan cepat mereka merubah kera bertempurnya, Sem Chiel Yang telah berteriak nyaring, gelombang besar. Maksudnya meminta kawannya untuk melarikan diri. Hyuk Yu Eng juga mengerti maksud kakak seperguruannya itu, dia memperhatikan gerakan dan kera menyerang si pengemis, kemudian dia telah melancarkan serangan yang gencar dan kuat, sehingga tubuh Sin Kun Butek terhuyung mundur dua tombak. Mempergunakan kesempatan seperti inilah tampak San Chiel Yang dan Hyuk Yu Eng telah melompat mundur dengan gerakan yang gesit lalu memutar tubuh hendak melarikan diri. Sin Kun Butek hanya tertawa saja, sama sekali dia tidak mau mengejarnya. Memang Sin Kun Butek tidak mau mencari permusuhan, dia menganggap bahwa kedua orang itu hanya berlaku tolol, karena tanpa sebab kedua orang setengah bayi itu ingin mencari urusan dengan dirinya. Sin Hon menghela nafas lega, dia telah melihat bahwa gurunya memang benar lihai dan berhasil mengusir kedua lawannya dengan hanya beberapa jurus saja. Mari kita pergi kata Sin Kun Butek setelah berdiam. Diri sejenak lamanya. Hem, kedua manusia rendah itu mungkin ingin melakukan sesuatu, nanti kita kuntit saja. Dan Sin Kun Butek telah menarik tangan Sin Hon untuk diajak berlalu dari tempat itu. Gerakan Sin Kun Butek agak cepat, dia setengah berlari. Sedangkan Sin Hon mengikutinya dengan berlari keras. Napa Sin Hon memburu keras tetapi Sin Kun Butek yang sering melirik dan melihat keadaan murid, tetap berdiam saja, dia terus juga berlari dengan cepat. Dan waktu itu tampak Sin Hon telah bermandik ringat di kening, muka dan tubuhnya. Tetapi Sin Hon memang ulet dan tabah, dia bisa mengikuti terus gurunya, dengan memergunakan ilmu lari cepat yang selama beberapa bulan belakangan ini dia peroleh dari gurunya. Waktu itu tampak Sin Kun Butek menghentikan langkah kakinya, dia menoleh kepada Sin Hon. Lelah tanyanya. Sin Hon menggeleng perlahan dengan muka yang berubah.